Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ada pertanyaan tentang sedekah subuh Misalnya saya sedekah subuh dengan niat sedekah uang saya masukkan dalam kotak Setelah misal satu bulan uang baru saya keluarkan karena subuh kan di rumah Nah pada saat menyerahkan sedekah yang terkumpul itu bolehkah uang yang terkumpul itu diserahkan sebagai wakaf Jadi misalnya pembangunan masjid, kemudian sumur, wakaf Al-Quran dan lain sebagainya Atau harus berupa sedekah karena kan namanya sedekah subuh Kok saya rada bingung tentang pemahaman wakaf dan sedekah Ini dari Ahwat ya, suat subuhnya di rumah Sebutannya sedekah subuh Mungkin dengan pemahaman bahwasannya setiap hari tidaklah matahari terbit Kecuali sudah ada dua, mereka yang berdoa Yang pertama berdoa Allahumma munfikon kholafan Ya Allah orang yang berinfat, berilah dia gantinya Yang kedua Allahumma memisikan talafan Ya Allah orang yang menahan hartanya atau bakhil, berilah dia kehancuran Nah sehingga terlecut dari hadis ini dia bersodakoh setiap pagi Yang dia sebut setiap subuh gitu ya Setiap pagi Nah tetapi karena dirinya sebagai wanita kan gak ke masjid Sehingga gak setiap hari keluar Masih ke kotak Iya kotak atau orang lewat gitu ya Atau siap lagi di jumpa ya karena kan memang wanita selatnya di rumah Nah akhirnya dilakukan setiap hari disimpan di satu tempat dulu gitu ya Keluarkan dulu, keluarkan dulu Nanti kalau sepekan sekali kemudian dikeluarkan Ya Masya Allah itu dihukum infak harian Kenapa tidak langsung ke ini ya Karena ada semacam kendala Kondisinya sebagai wanita Pengen berinfak di pagi hari Ketika keluar Ya memang tidak keluar karena wanita ya Keluarnya ketika ada perlu Ketika nanti perlu keluar, keluar Insya Allah dicatat sebagai sodakoh harian Istiqamah sodakoh harian Istiqamah infak harian Masya Allah istiqamah itu mahal sekali Kemudian yang kedua Pengertian sodakoh dan Wakaf Wakaf Apapun yang sodakoh dan wakaf Secara umum yang dimaksud sodakoh adalah Apa namanya Sodakoh Memberikan sesuatu yang tidak ada ketentuan tertentu Kalau ada ketentuan tertentu namanya zakat Kalau ada ketentuan tertentu namanya zakat Misalnya zakat apa, ketentuannya berapa Zakat apa, ketentuannya berapa Ada ketentuan-ketentuan Tapi kalau tidak ada ketentuannya Kita pengen mengeluarkan, 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 mengeluarkan sesuka kita namanya sodakoh Nah, wakaf itu apa, wakaf itu adalah sodakoh yang dikeluarkan Kemudian, kemudian peruntukannya untuk sesuatu yang tidak berubah Wah, coverarnya berhenti Peruntukannya untuk sesuatu yang tidak berubah Jadi, pemanfaatannya terus tetap Selama badan tersebut digunakan untuk kemasalahan umat Maka, pahala terus mengalir Sampai wafat Pahala terus mengalir Misalnya, berupa uang Uang ini Dijadikan wakaf itu deh Kepada Sebuah proyek akhirat yang berupa Pembangunan rumah belajar Rumah belajar ini kan nilainya 1,9 M misalnya Dibutuhkan 1,9 M Dia wakafnya berapa rupiah Ya, berarti prosentasenya Ya, sesuai dengan nominal itu Allah yang mengetahui In Allah Sari'ul Hizan gitu ya Allah sangat cepat berhitungannya Dan tidak mungkin menyanyiakan Orang yang berbuat kebaikan Nah, itu nilainya seberapa Kemudian Bangunan ini Dimanfaatkan InsyaAllah Selama tidak terjadi hari kiamat Atau belum hari kiamat Masih tetap dimanfaatkan Nah, orang ini yang wafat Mendapatkan wakaf Sesuai dengan nilai nominal Yang diserahkan Kalau yang wakafnya berupa Tanah Ya, berarti mendapatkan Hasil investasi Lebih besar lagi Kan begitu Sesuai dengan yang dikeluarkan Nah Iya Baik, Zat Namun juga ada informasi Kalau mungkin sekarang ini kan Jamannya online Jadi sedekah itu Tidak harus kembali Benih gelotrak Bisa jadi Dia Transfer Transfer Lewat online Sebagiannya kan bisa InsyaAllah Ya, bisa saja Ada masalah Masa harus dikoma Setiap pagi Setiap pagi dia transfer Besok lagi transfer Besok lagi transfer Jadi Ketika tadi ada Permasteran Saya kan wanita Tidak keluar Sehingga ketika Permasteran semacam itu Dan dia pengen Tetap langsung Sampai kepada tujuan Tanpa disempat di rumah dulu Ya bisa dengan cara seperti itu Baik Setiap kalau Zat Atas jawabannya Baik Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton